Intro Dalam sekejap penyanyi asal Tasik Malaya, Cakra Khan bisa berada di puncak kesuksesan. Tak hanya soal lagu-lagunya yang diterima baik oleh masyarakat saja, namun Cakra juga sukses menggandeng diva Malaysia Siti Nurhaliza untuk menjadi teman duetnya. Cakra mengaku sama sekali tak pernah terbayang untuk berkolaborasi dengan Siti yang juga pernah meretas kesuksesan di tanah kelahirannya itu. Kita gak bisa mongkong. Dari tadi ngulang-ngulangnya, bahasanya karena ini kembali lagi gak pernah terbayangkan sama sekali ya. Karena pas pertama kali saya bernyanyi dengan Kak Siti pun waktu di EPM, itu saya gak nyangka sama sekali, dan Kak Siti bernyanyi lagi harus terpisah. Dan setelah itu kita ketemu lagi di acara juga konsert desini yang ada di Malaysia juga waktu itu. Untuk student. Ya, untuk. Konsert desini itu dilakukan di universiti, universiti teknologi. Itu charity ya? Itu juga charity untuk bantu anak bangsa di Malaysia, bantu mereka yang kurang kemampuan untuk belajar masuk universiti. Digandeng seorang diva kelas Siti Nurhaliza, Cakra tentu senang bukan kepala. Sebagai junior di dunia musik, Cakra mengaku sangat terhormat dan terang bisa disandingkan dengan Siti Nurhaliza. Saya kan istilahnya junior di Siti, jadi saya agak sedikit, gimana ada perasaan, merasa terhormat pasti itu yang paling besar. Karena kalau bisa dibilang, beliau diva, bukan hanya di... Bukan diva, biasa juga. Tapi menurut saya Kak Siti itu diva, gitu. Jadi pokoknya, dalam kan diva itu dalam eksistensinya, dalam industri musik, bertahan dalam industri musik, terus menjaga kualitas suara. Dan pastinya kalau saya sih sangat berbangga hati dan pastinya semoga kolaborasi ini bisa menjadi yang terbaik yang saya bisa. Dan Kak Siti juga yang mengobati kerinduan peminatnya Kak Siti di sini. Terima kasih telah menonton!